Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini saya mau bikin Bolu panggang lapu kuning ya bunda Ini dengan 4 telur Sudah saya siapkan bahan-bahannya Disini ada 150 gram lapu kuning Yang sudah kita kukus Lalu ini ada Tepung terigu 200 gram Gula pasir 180 gram 4 butir telur 1 bungkus vanili Ini margarin 6 titik cairkan 150 gram Lalu ini ada Spong saya pakai spong 28 Atau SP bisa juga TPM Atau ovalet Saya ambil 1 sendok teh Dan baking powder setengah sendok teh Dan vanili ya Nah disini langkah pertama saya akan cairkan Margarin terlebih dahulu Margarin kita cairkan Asal 50% Kita padamkan ya Apinya 50-60% ya Sambil kita aduk-aduk Seperti ini Jadi langsung Tidak saya tim ya Ini langsung kita cairkan Di atas Api kompor Ini sampai terlepas Ini pengaduknya Nah seperti ini Ini sudah 50% mencair Saya padamkan api Terus kita aduk-aduk aja Jadi margarin Sudah dingin Juga tetap mudah Untuk kita haluskan Nah seperti ini aja Sudah cukup Saya sisikan dulu Untuk lapu kuningnya Lalu disini saya siapkan Wadah lagi Saya akan mixer Gula Vanili 4 butir telurnya Lalu 1 sendok teh SP Nah ini Saya akan mixer Terlebih dahulu Sampai mengental Sekitar 7-8 menit Dengan kecepatan Maksimal Nah seperti ini Ini sudah Berjijak ya bunda Selanjutnya Saya padamkan dulu Seperti ini Sudah kental Selanjutnya Ini lapu kuning Kita masukkan Terlebih dahulu Semua lapu kuningnya Kita masukkan Lalu saya akan mixer Dengan kecepatan rendah Asal tercampur aja Gak perlu lama-lama Lalu Saya akan ambil Terlebih dahulu Ini Apa itu Baking powder Saya ambil Setengah sendok teh Dan saya Ayak Bersamaan Tepung 1200 gram Kita ayak Semua ya Langsung Kita masukkan Sambil diayak Biar hasil Bolunya Halus Sudah cukup Selanjutnya Akan saya mixer Sebentar lagi Dan terakhir Saya akan Masukkan Margarin Yang sudah Kita cairkan Tadi Semua Kita masukkan Ya 150 gram Margarin Nah Lalu Kita akan Lanjutkan Menggunakan Sepatula Kita aduk Teknik Aduk balik Seperti ini Sampai Benar-benar Tercampur Jangan sampai Ada endapan Margarin Sedikit Ada Ada endapan Margarin Bisa Mengakibatkan Bolu labu kuning Bantat Atau Kalau mengembang Waktu kita angkat Langsung Ambrus Mengecil Ini sudah Cukup Tercampur Ya Bunda Saya buka Yang bawah Sudah Tidak ada Endapan Margarin Selanjutnya Ini sudah Saya siapkan Loyang Ukuran 22 x 22 Sudah Saya Ulesi Margarin Dan sedikit Taburi Tepung Selanjutnya Adonan Kita tuang Kedalam Loyang Lalu Kita hentak Hentak Biar Gelembung Keluar Dan Siap Kita Panggang Ini Panci Untuk Manggangnya Sudah Saya Pengaskan Ya Bunda Saya Pakai Oven Saya Menggunakan Panci Aja Ini Lalu Kuenya Saya Masukkan Dan Kita Tutup Kita Panggang Selama 25 Menit Sampai Matang Nah Untuk Api Yang Saya Gunakan Seperti Itu Sedang Cenderung Kecil Ya Ini Bolu Lapa Kuningnya Sudah Matang Bunda Seperti Ini Cantik Banget Pas Penuh Selanjutnya Saya Akan Angkat Dan Kita Keluarkan Dari Loyangnya Selanjutnya Saya Akan Balik Ya Ini Sampai Biring Bunda Karena Tadi Tempatnya Biring Ya Yang Penting Cantik Seperti Ini Bunda Kuenya Dengan Empat Telur Kita Mendapatkan Bolu Yang Montok Seperti Ini Nanti Setelah Dingin Bisa Kita Potong Potong Ini Kue Bolunya Sudah Dingin Selanjutnya Saya Akan Potong Saya Akan Perlihatkan Dalamnya Sama Bunda Kalau Dalamnya Itu Sangat Amat Lembut Seperti Ini Lembut Dan Matang Merata Cantik Meski Kita Cuma Menggunakan Panci Manggang Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh